Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kita akan mulai membaca halaman 23 ya Nah disini kita akan belajar tentang tanda wakof Dimana yang di akhir ayat itu adalah huruf berharokat tasjid Nah jadi ketika ada huruf berharokat tasjid di akhir ayat Dan harus dibaca wakof Cara membacanya adalah suara hun ditekan dan ditahan dua harokat Jadi tasjidnya ini ditekan dan ditahan dua harokat Contohnya pada lafat lahun Nah ini misal ketika wakof atau di akhir ayat dibacanya menjadi lahun Harokat fathanya hilang ya jadi sukun dan ditahan dua harokat Oke kita lanjut membaca baris pertama Oke perlu diingat ya anak-anak pada ikhro jelit 6 ini kita sudah mulai membaca atau mempelajari ayat-ayat panjang Yaitu ayat-ayat yang diambil dari Al-Quran baik di jus 30 atau di jus yang lainnya Jadi anak-anak perlu mempersiapkan nafasnya agar selalu bisa membaca dengan tanafus Atau satu tarikan nafas Nah misalnya nanti tidak kuat di tengah ayat Anak-anak juga bisa berhenti dan mengulangi di lafat sebelumnya Kita langsung mulai membaca baris pertama Ada tanawakof kita berhenti dan jangan lupa untuk tanafus Alimallahu annakum kuntum takhuktanu na'afusakum Fa'il lam yuswi beha wa bilum fatol Nah ini ada tasjid ya Lam tasjid di akhir ayat diwakofkan Tadi ditahan 2 harokat Ditekan dan ditahan 2 harokat Oke kita lanjut Ditekan dan ditahan 2 harokat Oke kita lanjut ya Wa ma'ala hum bihi min a'ilm Ada tanda wakof berhenti Iyat tabi'una illaw zon Non tasjid Cara mewakofkannya dengan ditekan dan ditahan 2 harokat Oke kita lanjut baris bawahnya Karena ini ada mat panjang ya Jadi kita bisa berhenti disini Karena nafasnya tidak kuat Dan diulang lagi dari lafat sebelumnya Bi asma'iha ula'i'in kuntum suadiqin Qulillahumma malikal mulkitu'til mulka mantasha Hari setelah akhir Iza qodoh amorong fa'innama yakululahukum fayakun Oke kita sudah mempelajari halaman 23 ya Tadi yang perlu anak-anak ingat dan perhatikan adalah Ketika di akhir ayat Ada nun tasjid atau huruf lain yang bertasjid Maka cara mewakofkannya adalah dengan ditekan dan ditahan Dan juga perlu diperhatikan bahwa Dalam satu ayat ini diusahakan untuk membaca tanafus Oke selamat membaca di rumah Sekarang kita lanjut membaca atau belajar halaman 24 ya Masih di ikrok jilat 6 Oke sebelumnya mari kita awali dengan membaca ta'awu dan basmala A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Pada halaman 24 ini kita masih mempelajari tentang wakof Atau cara membaca ketika wakof di akhir ayat Oke nah disini ada lafal ma'an Ada tanda bulat ini tanda wakof di akhir ayat Dibacanya ma'a Jadi bila wakof lafal an dibaca a'a Atau panjang dua harokat Nah ini harokat fathah tanuin atau fathah tain Ketika dibaca wakof dia akan menjadi panjang dua harokat Nah disini kalau dalam ilmu tajwid itu namanya mat iwat Seperti itu Jadi cara bacanya ma'an Jika wakof dibaca ma'a Nah ini ma'anya panjang ya lima harokat Ini namanya mat wajib mutasil Oke sekarang kita lanjut membaca baris di bawahnya Baris yang pertama Jangan lupa ketika membaca satu ayat full dalam Al-Quran Kita harus membacanya dengan tanah full atau satu tarikan nafas Jadi tidak boleh dieja atau terbata-bata membacanya Jadi harus langsung satu ayat Atau misal tidak kuat nafasnya bisa berhenti dimana saja Dan diulang di lafal sebelumnya Oke kita baca ayat pertama ya Wabathamin huma rijalang kathirau wa nisa'a Ini dibaca wakof dua harokat Atau bisa dihitung dengan jari Dua kali Oke kita lanjut baris kedua Dua harokat dan jangan lupa untuk tanah full Atau kalau tidak kuat ya berarti Diwakofkan di tengah-tengah Dengan mengulang di lafal berikutnya Kita lanjut baris ketiga Lanjut baris bawahnya Ini ada tanda wakof berhenti Oke kita lanjut Faman yuttur ragoi robawi Wala adil fala isma alaih Ini tanda wakof ya Oke kita lanjut baris bawahnya Ini ada guna Ini juga tanda wakof Fathatanuyin di akhir kalimat Cara mewakofkannya Dibaca panjang dua harokat Baris terakhir Alladhi ja'ala lakumul arroba Firoshaw Wassama Abina Oke ini juga panjang dua harokat ya Jadi mis ulangi lagi Ketika ada tanda wakof Di akhir ayat Kalau ada harokat Fathatanuyin Seperti ini ya Fathatanuyin dibacanya panjang Dua harokat Dan anak-anak juga Harus membiasakan Dan harus mengingat Bahwa Kalau ada ayat Al-Quran Dibacanya tanafus Jadi tidak boleh Misalnya ini di baris pertama Tidak boleh Di eja Misalnya gini Wabasa Min Huma Di eja-eja gitu Tidak boleh ya Jadi harus Satu kesatuan Jadi langsung dibaca Satu tanafus Oke seperti itu Selamat membaca di rumah Sekarang kita lanjut Halaman 25 ya Masih di ikur 6 Nah Sebelumnya Kita awali dulu Dengan membaca Ta'awu dan Basmalah A'udzubillahiminasyaitunirrojim Bismillahirrohmanirrohim Oke anak-anak Pada halaman 25 ini Kita masih belajar Wakaf Atau cara membaca Wakaf Di akhir ayat Nah disini Ada contoh Lafal Walfathu Ini Wakaf Jadi ketika Walfathu ini Dibaca Wakaf Cara membacanya Suara Fat Ditekan Dan diikuti Bunyi ha Bunyi ha Ini dengan suara rendah Atau agak lirik Jadinya gini Walfathu Haknya agak rendah Walfathu Seperti itu Oke kita Lanjut Membaca Baris bawahnya ya Kalian bisa Mengikuti Mis membaca Oke Walfajr Walayalin Asyur Wasyaf'i Walwater Lanjut Baris Kedua Fasab Bih Biham Dirob Bikawas Taufir In Nah Hukana Tawwaba Kita lanjut Takunus Takunus Sama Ukal Muhl Ini panjang Watuacib Jangan lupa Oke kita lanjut Watakunul Jibal Ukal Aihun Ini juga suaranya Agak rendah Jadi Sukun Jadinya huruf Sukun Wasyab Biarina Fil Ba Saa Iwad Dorro Iwah Hinal Ba Sanya Jadi Wakuf Disukun Ya Harukat Kasrah Hilang Oke kita lanjut Awalam Yarau Ilat Wairi Faw Hum So Fatiu Wayak Bidun Nah ini Nunya Mati Menjadi Wakuf Oke kita lanjut Baris bawahnya I'alamu An Namal Hayat Dunya La'ibu Walahu Wazinah Ini ketika ada Tak Tak yang seperti ini Di akhir ayat Cara wakufkannya Dia menjadi Huruf H Ini Atau disebut juga Tak Marbutoh Jadi ketika ada Tak yang bentuknya Seperti ini Di akhir ayat Dan diwakufkan Menjadi H Wazinah Jadi bukan Wazinat Tapi Wazinah Oke kita lanjut Baris terakhir Istofahu Alaikum Istofahu Alaikum Wazinah Wazinah Nah ini juga Ada Wakuf Cara Mewakufkannya Mimnya Menjadi Sukun Dan Dia Suaranya Lirih Ditekan Dan suaranya Menjadi Agak rendah Seperti itu Cara Mewakufkannya Untuk Halaman 25 ini Anak-anak Bisa Mengulang Membaca Berulang-ulang Di rumah Agar semakin Lancar Bacaan Al-Qurannya Dan Jangan lupa Untuk Selalu Membaca Tanafus Oke Seperti itu Selamat Mengaji Di rumah Mari kita Akhiri Dengan Membaca Tashdik Bersama-sama Shodak Allahul Azim Sekian dari Miss Akhir kalam Wallahul Muwafiq Ila Akwami Torik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh